Kisah Santa Lea dari Roma Sebuah surat yang ditulis oleh Santo Heronimus kepada Santa Marcella memberikan satu-satunya informasi yang kita miliki tentang Santa Lea. Santa Lea adalah seorang janda di abad keempat. Ia adalah seorang yang saleh. Setelah kematian suaminya, ia kemudian bergabung dengan komunitas biarawati askestis yang baru dirintis biara Romawi dan akhirnya menjadi superiornya. Karena korespondensi dari Santo Heronimus ini, kita mengetahui detail kehidupan dari Santa Lea. Namun Santo Heronimus hanya memusatkan perhatian pada nasib Santa Lea dibandingkan dengan seorang konsul yang baru saja meninggal. Dalam suratnya yang berbunyi, siapa yang akan memuji Lea yang terberkati? Sebagai mana yang dia dapatkan, dia meninggalkan lukisan wajahnya yang menghiasi kepalanya dengan mutiara yang bersinar. Dia mengganti pakaiannya yang indah dengan kain karung. Dan dia tidak lagi memerintahkan orang lain untuk mematuhi semua. Dia hanya tinggal di sudut dengan seseorang dan beberapa perabot. Dia menghabiskan malamnya dengan doa dan mengajar teman-temannya melalui teladan Yesus Kristus daripada melalui protes dan pidato. Dan dia menantikan kedatangannya di surga untuk menerima balasannya atas kebajikan yang dia praktikan di bumi. Begitulah sejak saat itu, dia menikmati kebahagiaan yang sempurna dari pangkuan Bapak Abraham. Di mana dia tinggal bersama Lazarus. Dia melihat konsul kita yang dulu mengenakan pakaian ungu. Sekarang mengenakan jubah yang memalukan. Dengan sia-sia memohon setetes air untuk memuaskan dahaganya. Meskipun dia pergi ke ibu kota untuk mendapatkan banyak pujian dari orang-orang dan kematiannya menimbulkan kesedihan yang meluas. Adalah sesuatu yang sia-sia bagi sang istri untuk menyatakan bahwa dia telah pergi ke surga dan memiliki rumah besar di sana. Faktanya adalah dia terjerumus ke dalam kegelapan di luar. Sedangkan Leah yang rela dianggap bodoh di bumi telah diterima di rumah Bapak pada pesta pernikahan anak domba. Oleh karena itu, Saya dengan air mata memohon kepada Anda untuk menahan diri mencari kesenangan dunia ini dan meninggalkan semua yang di dunia tidak mungkin mengikuti dunia dan Yesus. Maka mari kita menjalani kehidupan penolakan karena tubuh kita akan segera menjadi debu dan tidak ada lagi yang akan bertahan lebih lama lagi. Santa Leah kemudian tutup usia pada sekitar tahun 384 karena sakit. Sebagian tradisi menambahkan bahwa Santa Leah menghebuskan nafasnya yang terakhir sambil berdoa dan membaca Kitab Masmur 73. Dengan didampingi oleh Santo Hieronemus, Hari Raya Santa Leah adalah 22 Maret. Demikian kisah dari Santa Leah. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya dalam bacaan Masmur 73. Aku bacain dikit ya, ayat terakhirnya berbunyi, Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekian, sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam Sukacita.